Teman-teman semua, saya sekarang sedang googling, ya judul yang saya googling adalah Saudara Kembar Berbeda Nasibnya. Oh, kok bisa? Serius loh teman-teman semua, ada banyak banget di sini, ya kisah-kisah dan juga bahkan dari ada artis yang kurang lebih ada 9 seleb, itu ternyata beda nasibnya padahal mereka kembar. Bahkan ada kembar identik, tapi berbeda nasib. Baik itu jodohnya maupun juga rezekinya. Kok bisa? Mari kita kupas tuntas, termasuk dari pengalaman pribadi saya, saya membuat saudara kembar. Serius, saya punya saudara kembar, tapi saudara kembar yang saya maksud sebentar saya akan jelaskan. Seperti apa? Kita simak ya. Video ini dipersembahkan oleh Haromai, minyak terapi plus rukia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Sarwadika Sarbini. Nah, ada video kali ini sesuatu yang berbeda ingin saya kupas. Ini terkait dengan rejeki, ini terkait dengan nasib. Nah, saya tadi menyampaikan tentang ada pengalaman pribadi tentang saudara kembar yang saya bikin sendiri pada kehidupan saya. By the way, saudara kembar yang saya maksud ini bukan berbentuk fisik, tapi berbentuk dunia maya. Jadi, kisahnya ini adalah kisah nyata yang saya alami sendiri. Saya punya dua akun sosial media di Facebook, itu saya perlakukan ya ternyata berbeda ketika saya lakukan perlakuan yang berbeda. Padahal dulunya pernah saya lakukan perlakuan yang sama, namun hasilnya tidak jauh beda. Tapi ketika saya sudah melakukan perlakuan yang berbeda, hasilnya pun berbeda. Saya akan ceritakan kenapa bisa, apa perlakuan yang saya lakukan. By the way, ini akun Facebook saya yang satu. Ini yang hasilnya sudah kurang bagus. Dulunya menghasilkan ratusan juta, tapi sekarang mohon maaf ini sudah tidak menghasilkan lagi di angkat tersebut. Kalau juta, ya mungkin sampai. Tapi mohon maaf, itu agak sulit lagi saya angkat. Sedangkan di sini yang akun satu ini, ini menghasilkan sampai miliaran. Lah kok bisa berbeda? Ini rejekinya bagus, ini tidak? Nah, saya akan jelaskan ya. Begini teman-teman semua, begini kisahnya. Saya di tahun 2019, ya di tahun 2019 pernah mencalonkan diri sebagai caleg. Ya, ini serius ini, saya ceritakan aja. Nah, saya seorang motivator, namun saya juga ingin menyampaikan aspirasi rakyat. Nah, akhirnya ya saya mencoba untuk menyuarakan apa-apa yang harus menjadi kepentingan rakyat. Nah, jadi sebagai, apa namanya, wakil rakyat, walaupun saya belum menjadi wakil rakyat di parlemen, tapi saya sering menyuarakan apa yang dirasakan oleh banyak rakyat. Namun, karena kaum buzzer, misalnya mohon maaf yang dibayar, itu biasa menentang apa yang kita lakukan, maka mohon maaf, ya akhirnya kita ini ya dipertemukan juga orang-orang yang tidak self-frekuensi. Nah, mohon maaf, itu saya sering lakukan di Facebook Sayang ini. Awalnya Facebook Sayang ini sering mengupdate-update, ya, motivasi konten-konten yang bagus, konten-konten yang berdampak, ya, memotivasi, menginspirasi, dan juga sering jualan. Dan hasilnya luar biasa, ratusan juta. Namun, ketika saya sudah menyinggung masalah politik, menyinggung masalah kebijakan pemerintah, waduh, seriuslah teman-teman semua, banyak banget yang akhirnya lari menjadi teman saya. Dan akhirnya menyisakan orang-orang yang self-frekuensi terhadap anti-pemerintah atau kritiknya terhadap pemerintah agak tinggi. Sehingga, mohon maaf, ya, tertinggal lah teman-teman saya yang kebanyakan, ya, ya, menolak, ya, terhadap kebijakan pemerintah, terutama pada masa pandemi saat ini, ya, kan. Nah, jujur teman-teman semua, serius, padahal akun Facebook ini saya suka sekali, loh. Saya suka sekali, kenapa? Karena traffic-nya cukup bagus waktu itu, menghasilkan ratusan juta, namun sekarang mohon maaf. Walaupun saya sudah kembalikan lagi, ya, kebiasaan lama, update status motivasi, tapi udah rusak, karena sudah terlanjur, ya, udah rusak frekuensinya. Ya, frekuensi kalau udah tahu ini bahwa begini, ya, udah, nggak bisa lagi dikembalikan. Nah, namun saya tetap mempertahankan Facebook ini karena hanya untuk meluapkan aja kalau memang saya memang mau menyampaikan aspirasi. Namun, saya juga di sisi lain, saya pengen menahan. Saya tahan diri saya untuk menyinggung apapun tentang pemerintah, apapun tentang, ya, kebijakan, ya, itu di akun Facebook saya yang ini. Serius, loh. Akun Facebook saya ini memotivasi, menginspirasi, dan juga jualan, namun luar biasa, menghasilkan miliaran. Dan saya sangat amat langka menyinggung tentang pemerintah. Tapi kenapa bisa miliaran? Karena frekuensinya saya jaga. Ya, saya menjaga frekuensi di sini tetap stabil, tidak ada pemikiran-pemikiran negatif yang muncul di sini. Sedangkan di sini negatif semua. Serius, loh. Jadi, ibaratnya gini, ada kata-kata menarik sejak tahun 2013 saya pernah dapat, ya, dengan siapa Anda bergaul, buku apa yang Anda baca, dan tontonan apa yang Anda sering simak, itu akan mempengaruhi nasib Anda. 5-10 tahun ke depan. Dan memang terbukti, teman-teman semua, jadi apa yang saya rasakan, ya, berkumpul dengan teman-teman yang hanya anti-pemerintah dan kritik terhadap pemerintah, ya, anti-kebijakan pemerintah yang kurang bagus, begitu di sini semua, mohon maaf, akhirnya teman-teman saya yang misalnya pro-pemerintah, yang netral-netral saja, malah menghilang. But, saya melihat betul, ya, banyak yang unfollow saya, bahkan yang unfriend saya di sini, ya, padahal teman-teman saya ini cukup bagus-bagus juga ada. Nah, di sini saya pertahankan, ya, saya pertahankan untuk menahan diri, tidak posting sesuatu yang menyinggung tentang politik sama sekali. Dan akhirnya, Masya Allah, ini masih kemilyaran. Nah, bahkan ini ada kisah nyata juga dari Kandewa Eka Prayoga, saya sempat singgung tentang siapa beliau di video saya yang sebelumnya, itu beliau, di Instagram beliau punya follower hampir sejuta. Dan bayangkan beliau ini, ya, menyinggung istilah PPKM. Ketika beliau menyinggung PPKM saja di IG Story, itu rame banget yang unfollow, kurang lebih ada 2.500 dalam satu hari. 2.500 followersnya hilang, unfollow akun beliau. Namun, beliau tahu cara untuk menaikkan followers, dia akhirnya bagi-bagi giveaway, bagi-bagi hadiah senilai 100 juta rupiah untuk 100 orang. Jadi, masing-masing 1 juta. Dan apa yang terjadi, teman-teman semua? Keesokan harinya naik jadi 3.500 followers baru. Jadi, ada tambahan 3.500 followers baru di saat 2.500 sedang unfollow. Nah, ini sesuatu yang menarik sebenarnya bahwa memang sih kondisi kita dilema saat ini. Kenapa dilema? Karena di satu sisi ada yang sedang memperjuangkan hidupnya, memperjuangkan bagaimana nasibnya di negeri kita sendiri. Dan di satu sisi memang ada yang sedang survive, ada yang sedang baik-baik aja kondisinya. Ya, karena memang tidak sama antara sesama. Ya, itulah saya juga rasakan, teman-teman semua. Walaupun kembar, walaupun saya sendiri yang tangani Facebook sama-sama aja ini, ya, saya sering juga update status motivasi di sini-di sini juga. Tapi kok beda nasibnya ya? Beda hasilnya ya? So, teman-teman semua, ini perlu Anda pertimbangkan. Kalau Anda punya followers masih sedikit, teman Anda masih sedikit, saran saya tahan diri Anda. Ini serius loh. Ada yang bertestimoni ya ketika sering menyinggung tentang pemerintah ya, itu akhirnya dia mencoba menahan diri. Dia mengubah. Alhamdulillah dia punya rejeki lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Karena kenapa? Frekuensinya udah rusak sebelumnya, dan dia mencoba memperbaiki reputasi itu. Ternyata bisa. Bisa sekali. Nah, inilah kesempatan Anda untuk memperbaiki, untuk menjaga. Ya, ingat teman-teman semua, karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis itu bisa mempengaruhi nasib kita loh. Serius. Jadi, mouth itu mempengaruhi mood. Mouth, mulut, mempengaruhi mood. Mood itu mempengaruhi move, gerakan. Jadi, perasaan, tulisan, tulisan mempengaruhi perasaan, perasaan bisa mempengaruhi gerakan. Jadi, tulisan ataupun lisan mempengaruhi perasaan dan perasaan mempengaruhi gerakan, itu memang nyata di sekitar kita. Nyata pada diri kita. So, mari kita mulai untuk bisa menahan diri. Ya, kalau Anda memang ingin mengungkapkan aspirasi, ya saran saya bikin akun Facebook yang lain gitu ya. Anonim lah ya. Supaya nggak ketahuan gitu. Kalau Anda memang sedang ini, sedang ingin mengkritik gitu ya. Karena sekarang, ya, zaman-zamannya lagi ini, lagi pemantauan, ada detektor ya di mana-mana. So, teman-teman semua, mudah ini bisa menjadi langkah terbaik dalam kehidupan kita di masa pandemi saat ini. Semoga teman-teman bisa survive bisnisnya, bisa kembali fight. dan mungkin ya profesi lain ada yang aman-aman aja walaupun menyinggung tentang pemerintah. Contoh, seorang yang di ahli hukum, ya, itu it's okay aja. Tapi kita yang pedagang, kita yang pengusaha, itu sangat mengganggu banget gitu ya. Sangat mempengaruhi sekali. Jadi, perlu Anda perhatikan ya. Tergantung profesi Anda apa. Kalau Anda pedagang, saran saya tahan, tahan, tahan. Itu aja advice dari saya. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi inspirasi buat Anda. Untuk berlangganan dengan video saya yang lainnya, jangan lupa, seperti biasa, ya, Anda boleh subscribe channel ini dan Anda bunyikan lonceng notifikasinya ya. Dan jangan lupa, Anda boleh bagikan ke teman Anda. Semoga bisa menjadi manfaat. Sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Saya Sama Dika Sarbin mengucapkan Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa.